Pada zaman kerajaan Galuh, Raden Kian Santang tumbuh sebagai anak yang bijaksana dan penuh kecerdasan. Ia memiliki keahlian luar biasa dalam seni bela diri dan ilmu silat dari sang ayah, Prabu Siliwangi. Suatu hari, Galuh diserang oleh pasukan dari kerajaan tetangga yang ingin merebut kekuasaan. Raden Kian Santang bersama pasukan Galuh memimpin pertahanan dengan gagah berani. Dalam pertempuran yang sengit, kepiawayan Raden Kian Santang dalam memimpin pasukan dan menggunakan ilmu silatnya membuat musuh terkejut. Pada akhirnya, pasukan Galuh berhasil mengusir penyerang dan Raden Kian Santang diakui sebagai pahlawan. Kemenangan ini membawa perdamaian dan kejayaan bagi kerajaan Galuh. Raden Kian Santang kemudian diangkat sebagai pewaris tahta, dan di bawah pemerintahannya, Galuh berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan adil. Kisah Raden Kian Santang menjadi legenda dalam sejarah Galuh, mengilhami generasi berikutnya untuk mengikuti jejak kebijaksanaan dan keberanian sang pahlawan. Jangan lupa like and subscribe.